Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi di video pembelajaran Basis Data MariaDB atau MySQL Bersama saya Nasrul Pada video kali ini Kita akan mempelajari tentang SQL DCL Data Controlling Language Pada video sebelumnya Kita sudah mempelajari Data Definition Language DDL Dan Data Manipulation Language DML DCL ini teman-teman untuk Memberikan hak akses kepada seorang user Great ya Sedangkan Revoke kebalikannya berarti Mencabut hak akses Dari user yang sebelumnya Pernah diberikan izin akses Baik teman-teman Sekarang kita akan pelajari Izin akses user Disini ada 3 macam Yang pertama Usernya diberi izin akses Penuh Berarti untuk seluruh database Dan seluruh Tabel-tabel yang ada Di dalam databasenya Hampir sama dengan hak akses Nanti Super user Selanjutnya teman-teman Nanti izin akses kepada user Untuk sebuah database Lalu nanti Ada juga Contoh Memberikan hak akses Untuk sebagian Sebagian Privilege Baik ini Mohon maaf Ada yang saya ketik Sebagian Sebagian Teman-teman Privilege Baik Sekarang kita buka Teman-teman Databasenya Pastikan Software Databasenya Sudah Running Servernya MySQLnya Lalu kita buka Comment Pro Ya Masuk ke MySQL bin Ya Yang ada di Sam Yang terletak di Directory C Kita pindah dulu Ke parent directory Change directory Specifics Ya Change directory XAMPP MySQL Bin Ya Teman-teman Kita masuk Tentu saja Dengan user root Ya MySQL Min-u Root Min-p Masuk Passwordnya Tidak ada Welcome to The MariaDB Monitor Ya Saya perbesar dulu Teman-teman ya Baik ya Kalau kita select User Maka yang aktif saat ini adalah Root yang berada di Localhost Baik Teman-teman Kita akan pelajari Bagaimana cara Bagaimana cara Memberikan hak akses Kepada Seorang user Pertama hak akses penuh Grand all privilege Ya Grand all privilege All privilege Berarti nanti SQL, SQL DDL Dan DML Yang sudah kita pelajari Sebelumnya Itu diberikan Oh Ya berarti Select Insert update Delete drop Ya Lalu nanti Create Ya Altern Itu diberi Izin akses Berarti All privilege On bintang Titik bintang Berarti Teman-teman Di dalam Database Database Seluruh database Dan Seluruh Table Kolom-kolom Ya Atau tabel-tabel Yang berada Di dalam Database tersebut Jadi ini Hak aksesnya Apa? Penuh Bintang Titik bintang Berarti Seluruh database Dan seluruh Tabel-tabel Yang berrelasi Di Dalam Sebuah database Kepada siapa? Itu Nama User barunya Yang berada Di localhost Ya Atau bisa Dikanti dengan Nomor IP 127001 Jika dalam Satu jaringan Nanti Server mengizinkan Ke klien Misalnya Di IP 192.168.2.5 Ya Jadi Tinggal disebutkan Nomor IP Karena kita berada Di local Berarti di localhost Identifier Ini Memberikan passwordnya Irfan Passwordnya juga Irfan Ya Lalu terakhir Kalau sudah berhasil Di flash Privilege Artinya Diberitahu Ke sistem Ya Bahwa ada User Irfan Yang nanti Akan Mengelola Seluruh database Dan Seluruh Tabel-tabel Yang ada Di dalam Database Ya Baik Sama-sama Namanya Nanti Bebas ya Atau ikutin Slide boleh Irfan Apa Teman-teman Perintahnya Tadi Ya Untuk DCL-nya Grand Grand All Privilege Berarti Penuh nih Hak asas penuh Bintang Titik Bintang Kepada Irfan Yang berada Di localhost Lalu passwordnya Boleh Identifier By Passwordnya Misalnya Irfan juga Ya Dengan demikian Teman-teman Ada Apa Namanya User Baru Bernama Irfan Dia Teman-teman Ya Oh Ini Ada Ada yang Salah Grand All Privilege Bintang Titik Bintang Katanya Ada salah Teman-teman Dekat Bintang Ya Itu Irfan Bintang Kita lihat dulu Slidenya On Ya On-nya Belum On-nya Belum Ya Baik Tidak usah Panik Teman-teman Kita ulang Aja Grand All Privilege Ya On Bintang Titik Bintang Itu Irfan Yang berada Di localhost Identifier Baik Berarti Si Irfan Berarti Bisa Masuk Ke Ruang database Manapun Gitu Ya Baik Itu yang pertama Si Irfan Bebas Semuanya Semua database Berarti Irfan Nanti Kalau kita Tampilkan So databases Ini kita Masih di Super user Di root So databases Teman-teman Berarti Irfan bisa Menjelajah Seluruh database Ini Karena Bintang Titik Bintang Bintang Yang kedua Artinya Tabel-tabel Yang ada Di dalam Databasenya Gitu Baik Itu yang Pertama Kita Cobanya Belakangan Kita Masuk Dulu Ke Privilege Yang kedua Yang kedua Teman-teman Ke sebuah Database Kalau bintang Titik Bintang Ke seluruh Database Berarti Kalau sebuah Nanti Teman-teman Sebutkan Nama Database Titik Bintang Berarti Seluruh Tabel Yang Berrelasi Di dalam DB Toko Nanti Diberikan Ijin Aksesnya Untuk Siapa Untuk Budi Terakhir Plus Privilege Untuk Memberitahu Ke sistem Bahwa Budi Akan Mengelola Database DB Toko Baik Yang kedua Budi Tapi Tidak Bintang Titik Bintang Tidak Seperti Irfan Berarti Teman-teman Satu Database Saja Grand All Privilege Jangan Bintang Titik Bintang Misalnya DB Warung Yang Pelatihan Kita Video Sebelumnya Kepada Namanya Siapa Ikuti Slide Boleh Bebas Juga Boleh Namanya Budi Oke Namanya Budi Kepada Budi Yang Berada Di Local Host Lalu Identify Budi Biar Gampang Nanti Budi Hanya Boleh Melola DB Warung Yang Lain Tidak Boleh Oke Teman-teman Seperti Itu Selanjutnya Teman-teman Ini Memberikan Hak Akses Sebagian Privilege Misalnya Siti Di DB Warung Ya Teman-teman Disini Pun Sebagian Table Berarti Sebagian Table Sebagian Privilege Ya DB Toko Di produk Aja Beli Jenis Yaitu Tidak Boleh Siti Ya Dan Di Table Produk Siti Hanya Boleh Select Sama Insert Ya Select Sama Insert Berarti Nanti Update Delete Tidak Boleh Ya Gitu Ya Teman-teman Ya Oke Sekarang Kita Untuk Siti Berarti Grand All Jangan Privilege Jangan All Privilege Berarti Misalnya Grand Select Koma Insert Berarti Hanya Dua Privilege Untuk Siti All Database DB Warung Titik Apa Teman-teman Produk Berarti Nanti Yang jenis Siti Tidak Boleh Nah Berarti Ini Sebagian Privilege Dan Sebagian Table Kan Di DB Warung Ada Data Produk Dan Ada Data Jenis Produk Kepada Siapa Tadi Contohnya Siti Ya Contohnya Siti Add Local Host Identify By Siti Baik Teman-teman Ada Ada Tiga User Yang Beda Hak Akses Yang Pertama Irvam All Privilege Ya Yang Kedua Budi Ya Hanya Satu Database Saja DB Warung Tapi Untuk Seluruh Untuk Seluruh Kolom Dan Seluruh V-V-Lage Yang Ketiga Teman-teman Kepada Siti Kepada Siti Tapi Hanya Untuk Seleksi Dan Insert Saja Di DB Warung Database Warung Dan Table Produk Saja Berarti Dijenis Siti Tidak Boleh Select Jangan Insert Update Select Juga Tidak Boleh Begitu Ya Baik Teman-teman Sekarang Ada Tiga User Baru Kita Beritahu Ke Sistem Untuk Memberitahu Ke Sistem Plus Privilege Ini Untuk Membawa Sistem Bahwa Ada User Baru Plus Privilege Baik Baik Teman-teman Dislike Dilihat Ada Menampilkan Grand Dari Sebuah User Grand For Misalnya City So So Grand Tampilkan Grand Dari Siapa Misalnya City For City Akeong Local Host Nah Gitu ya Terusnya ada Backslash G Baik Teman-teman Grand So Grand Grand Diva User For User City At Local Host Ya On Host Ya Disini ada Error Grand Atau Grand Nya Sekip Lu D Ya Teman-teman Intinya Disini Mau lihat Si City Itu Nanti Privilege Apa Disini Sudah Ketahuan Apa Select Sama Insert Baik Teman-teman Kita Keluar Sekarang Dari Super User Karena Begitu Select User Teman-teman Disini Masih root Sekarang Kita Keluar Backslash Key Keluar Ya Bye Bye Nah Sekarang Kita Masuk Sebagai Irfan Irfan Bebas Kemana Aja Ke Klinik Bisa Masuk Berarti My SQL Min U Irfan Terusnya Min P Klinik Langsung Kita Arahkan Ke Database Klinik Boleh Karena Irfan Kan All Privilege Terusnya All All Grand Grand All Berarti Semuanya Untuk Semua Database Coba Kita Buka Irfan Password Irfan Boleh Masuk Ke Klinik Keluar Lagi Sekarang Teman-teman Atas Nama Budi Budi Hanya Di Bewarum Coba Ke Klinik Boleh Buka SKL Mil Budi Budi Kita Teman-teman Min P Klinik Password Budi Ya Sedi Naik Ya Karena Budi Hanya Boleh DDB Warung Boleh Gak Db Warung Ya Password Budi Juga Ya Boleh Masuk Budi Db Warung Ya Sekarang Kita Keluar Lagi Backslash Key Sekarang Kita Tes Yang Siti Siti Hanya Boleh Apa Siti Hanya Boleh Insert Sama Select Di Db Warung Di Tabel Produk Oke Teman-teman Berarti MySQL Min U Siti Db Min P Db Warung Password Siti Juga Oke Ya Coba Teman-teman Select Atau Des Describe Misalnya Produk Boleh Gak Boleh Ya Nah Teman-teman Siti Kita Lihat Siti Ya Hanya Boleh Mana Siti Tadi Siti Hanya Boleh Di Diproduk Saja Tapi Diproduk Juga Insert Sama Update Berarti Select Bintang From Produk Select Bintang From Produk Nah Siti Boleh Hapus Gak Delete Sudah Belajar Gua Dml Ya Delete Ya From Produk Where ID Siti Siti Sama Dengan Misalnya Yang Kenam Boleh Gak Positi Akses Dina Kenapa Teman-teman Karena Siti Hanya Diperbolehkan Untuk Apa tadi Di DB Warungnya Mana Siti Ya Siti Sebentar Teman-teman Ya Hanya Boleh Select Sama Incent Di Produk Gitu Ya Baik Begitu Ya Teman-teman Coba Sekarang Siti Select Bintang Prom Produk Boleh Gak Harusnya Boleh Select Bintang Prom Produk Citi Coman Ya Boleh Begitu Ya Teman-teman Alhamdulillah Sudah Kita Pelajari Tentang DCL Grain Untuk Memberikan Ijin Akses Tadi All Grain All Tadi Di Dalam Slide Grain All Berarti Semuanya Hak Akses Penuh Lalu Ke sebuah Database Lalu Sebagian Free Fillets Dan Sebagian Follow Seperti itu Teman-teman Terakhir Kita Mencabut Hak Akses Ya Mencabut Hak Akses Dengan Revoke Digunakan Untuk Yang menghapus Mencabut Free Fillets Yang sudah Dibuat Sebelumnya Nanti Di Marilibi Kita gunakan Revoke Drop Sebenarnya Bisa juga Namun Kita harus Menghapus Hak Aksesnya Yang sudah Kita Buat Sebelumnya Contohnya Apa Teman-teman Contohnya Disini Revoke Sebagian Berarti Nanti Revoke Grand Option On Nama database From User Dimana Ini contohnya Ya Revoke Select Ya Berarti Budi Tidak Boleh Select Di database Apa Kita Db Barung Titik Bintang Berarti Budi Atau Jangan Select Delete Delete Di Budi Tadi kan Budi Teman-teman Kalau kita Lihat Memang Boleh Untuk Akses Untuk Akses Apa Teman-teman Mana Budi 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 Untuk Akses Database Warum Untuk Semua Tabel Tapi Sekarang Kita Cabut Tapi Sebagian Aja Tidak Semua Berarti Misalnya Tidak Boleh Hapus Data Produk Misalnya Kita Coba Teman-teman Perintah Apa Revoke Ya Misalnya Delete On DB Warum Titik Produk Coba Ya Sama-sama Teman-teman Revoke Ini Hapus Dihapus Revoke Misalnya Delete On DB Warum Titik Produk Di Beli Yang Boleh Yang Lain Misalnya Banyak Nanti Boleh Gitu Ya From Kita Sebutkan Saya Enter Aja Teman-teman Ya From Siapa Tadi Namanya Budi At Local Host At Local Host Ya Seperti itu Ya Teman-teman Ya Ya Di Enter Grand Grand Dian Ya Access Deny Ya Sebentar City Oh Ini Masih Di City Kita Keluar Dulu Mohon Hap Teman-teman Ya Kita Keluar Dulu Ya Backslash Key Coba Harus Keluar Ke Super User Dulu Coba Sekarang Sedang Siap Aktif Siapa Si Select User Siti Yang Masih Ya Gak Boleh Keluar Dulu Harus Super User Yang Merivoke Siti Memang Gak Boleh Backslash Key Pentesan Gak Mau Oke Teman-teman Jadi Kalau Ada Kesalahan Nanti Teman-teman Silahkan Dibaca Pesan Kesalahannya Saya Keluar Dulu Teman-teman Sekarang Saya Masuk Sebagai Root Skl Min Urut Min P Harus Super User Yang Menghapus Ya Maksudnya Ada Apa Perintahnya Teman-teman Revoke Delete On Dbwarung Ya On Dbwarung Titip Produk Lalu From Body At Local House Ya Disini Katanya Ya Apa Nih That Is Nosa Grand Define For User Body Kita Lihat Dulu Slide Ada Yang Kurang Kat Ya At Local House Ya Ada Petiknya Si Teman-teman Tapi Nggak Dikasih Petik Sebenernya Nggak Masalah Kalau Nggak Kita Ininya Bintang Ada Yang Kurang Nggak Kira-kira Teman-teman Ya Revoke Delete On Dbwarung Titik Bintang From Budi Ya From Budi At Local Host Kita Budi Juga Ya Revoke Delete On Ya Kita Lihat Teman-teman Kepada Siapa Dari Mana From Budi At Local Host Dikasih Petik Boleh Sebenernya Nggak Dikasih Petik Juga Apa Masih Ya Ya Saya Seperti Itu Ya Nanti Si Budi Nanti Dicabut Hak Access Untuk Menghapus Data Coba Dicoba Ya Teman-teman Selek Backslash Key Sekarang Kita Masuk Sebagai Budi Di Dbwarung Eskl Min U Budi Dbwarung Password Budi Coba Hapus Boleh Misalnya Saya Tampilkan Selek Bintang From Produk Budi Boleh Hapus Kan Ini Sekarang Teman-teman Meja Makan Mau Dihapus Berarti Delete From Produk Kita Tes Nih Teman-teman Ya Where ID Sama Dengan Nomor 6 Nggak Boleh Sekarang Karena Tadi Apa Teman-teman Sudah Direvoke Mana Pilihannya Tadi Sudah Direvoke Ya Baik Itu Teman-teman Sebagian Sekarang Kalau Budi Budi Lagi Budi Jadi Nggak Bisa Masuk Ya Revo All On DB Nama Data Dacia Titik Pintang From Budi Berarti Semuanya Dihapus Revo All Teman-teman Ya Revo All Wah Semuanya Teman-teman Odb Warung Titik Pintang Dari Mana Teman-teman Dari Budi Yang Berada Di Local Host Oh Akses Dina Sekarang Lagi Di Budi Saya Lupa Jadi Teman-teman Coba Sekarang Yang Lagi Aktif User Siapa Ini Select User Budi Memang Nggak Boleh Ngapus Oh Budi Harusnya Root Berarti Keluar Dulu Back Seleski Keluar Dulu Login Sebagai Root Ya Skl Min U Root Min T Jadi Teman-teman Sebelum Melakukan DCL Ya Pastikan Super User Root Dulu Ya Maksud Nggak Ada Baik Kita Revoke All Db Warung Kepada Budi Yang Berada Di Lekalus Nah Gitu Ya Baik Teman-teman Di Dalam Saya Ada Flash Privilege Artinya Mekanisme Untuk Memberitahu Ke sistem Bahwa Terjadi Perubahan Di DCL Boleh Ditambah Flash Free Village Ya Gitu Ya Baik Sekarang kita keluar Sekarang Masih Masih Nama Root Ya Teman-teman Budi Boleh Masukkan Karena Sudah Di Revoke All Harusnya Si Harusnya Nggak Boleh My SQL Min U Budi Db Warung Ya Harusnya Nggak Bo Boleh Masukin Passwordnya Budi Boleh Nih Teman-teman Tes Ya And Access Deny Ya Berarti Budi Sudah Di Di Revoke All Ya Berarti Budi Memang Tidak Bisa Sama Sekali Masuk Ke Db Warung Karena Sudah Di Revoke Baik Teman-teman Seperti Itu Video Pembelajaran Kita Tentang SQL DCL Tadi Di Dalam Slide Ada Dua Yaitu Grant Untuk Memberikan Hak Akses Kepada Seorang User Sedangkan Revoke Kebalikannya Mencabut Hak Akses Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Teman-teman Kurang Lebihnya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax